Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat teman-teman semua terima kasih karena sudah hadir pada kelas malam ini disini kita akan membahas beberapa materi yaitu tentang proposal, menyusun proposal kegiatan lalu menyusun karya tulis dan juga yang terakhir mengenai daftar pustaka, catatan kaki dan kutipan materi yang pertama akan kita bahas adalah menyusun proposal kegiatan sebelumnya sudah ada yang pernah bikin proposal satu kegiatan oke belum ya mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa ya bikin suatu kegiatan dan diproposalkan gitu jadi proposal sendiri itu disini ada beberapa pengertian ya pengertian yang pertama proposal itu adalah suatu tulisan yang dibuat oleh si penulis yang mempunyai tujuan untuk menguraikan atau menjelaskan suatu maksud pada si pembaca entah itu individual individu ataupun perusahaan hingga mereka memperoleh pemahaman tentang tujuan tersebut lebih mendetail lalu ada lagi pengertian proposal yang lain adalah sebuah tulisan yang memaparkan rencana kegiatan yang diajukan kepada pimpinan dan donatur agar kegiatan yang dimaksud dalam proposal itu dapat disetujui diberikan dukungan dan diberikan dana pengertian yang lainnya yaitu proposal adalah pedoman kerja gambaran atau peta perjalanan lengkap yang akan dilalui selama melakukan kegiatan biasanya proposal ini juga disebut sebagai perencanaan tertulis ya jadi disini yang diinginkan dari proposal itu adalah bisa memberikan info secara detail kepada si pembaca hingga pada akhirnya mereka nanti akan memperoleh persamaan visi misi dan juga maksud dari satu kegiatan tersebut proposal ini salah satu kegiatan salah satu program ya salah satu program kegiatan yang sifatnya sebagai usulan jadi usulan tertulis untuk melakukan satu kegiatan yang ditujukan kepada pihak tertentu untuk sebuah organisasi atau sebuah kepanitiaan menyusun proposal kegiatan ini merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini bisa menentukan berhasil atau tidaknya seluruh kegiatan yang mereka rencanakan nah disini kapan sih proposal itu dibuat nah proposal ini dibuat pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan jadi kalau disini teman-teman mau melakukan suatu kegiatan merencanakan suatu kegiatan itu bisa dimulai dengan membuat proposal terlebih dahulu lalu selain itu bisa juga pada saat kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan skala kecil atau besar yang intinya dengan proposal panitia mencoba melakukan usulan atau penawaran kepada pihak-pihak tertentu proposal ini dapat berupa proposal permohonan bantuan biasanya berupa bantuan material dana atau barang atau berbentuk pula proposal penawaran kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisme atau win-win cooperation disini yang membuat proposal itu siapa dan buat siapa si proposal itu dibuat proposal ini disusun secara bersama-sama oleh suatu panitia yang dibentuk yang telah terbentuk jadi proposal ini diusulkan atau ditawarkan kepada pihak-pihak tertentu seperti pihak donator ataupun pihak sponsor pihak donator ini adalah pihak yang kepadanya diharapkan bantuan bisa berupa bantuan material barang atau dana yang diberikan secara cuma-cuma tanpa imbal balik serupa pihak donator ini biasanya adalah pihak yang memiliki ketertarikan terhadap jenis kegiatan yang direncanakan dan bersedia membantu kelancaran kegiatan secara positif lalu proposal juga bisa dibuat untuk apa namanya untuk pihak sponsor jadi pihak sponsor ini adalah pihak yang kepadanya diberikan penawaran kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan antara panitia dengan pihak sponsor dan bentuk kerjasama dengan pihak sponsor ini bisa berupa hubungan timbal balik dimana panitia akan meminta sejumlah uang atau barang ataupun fasilitas untuk mendukung suatu kegiatan sedangkan pihak sponsor ini meminta fasilitas dimana ia dapat memberikan atau memasarkan produknya jadi di saat di tengah-tengah kegiatan itu nanti disitu di tengah-tengah acara pihak sponsor ini minta diberikan waktu untuk mempromosikan atau memasarkan produknya walaikumsalam mas Fiki nah disini ada beberapa syarat ya dalam penyusunan proposal ada 8 8 poin poin pertama yaitu mempunyai struktur serta logika yang jelas poin kedua adalah hasil kegiatan itu terstruktur lalu syarat yang ketiga adalah merumuskanlah jenis kegiatan dengan cara jelas inovatif terinci serta benar-benar bisa dikuasai atau ditangani selanjutnya hubungan kegiatan dengan dana yang dibuat harus rasional serta tidak mengada-ngada syarat proposal yang kelima yaitu keindahan atau kerapian termasuk bahasa itu perlu diperhatikan ya syarat penyusunan yang keenam yaitu harus jelas mampu menjelaskan maksud atau mampu menggambarkan dengan jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya informatif yaitu mampu menginformasikan segala hal yang menunjang pertimbangan dan syarat penyusunan proposal yang terakhir yaitu mampu meyakinkan bahwa pihak penerima usulan juga akan mendapatkan keuntungan dengan program tersebut atau paling tidak menerima usulannya bahwa program tersebut baik dan perlu dibantu nah disini ada sistematika proposal jadi untuk proposal penelitian sistematikanya bisa seperti yang kita lihat bersama di screen ada dasar pemikiran ada rumusan masalah ada tujuan penelitian ada asumsi dan hipotesis selain itu ada metode penelitian tempat serta sampel penelitian jadwal penelitian personalia penelitian biaya penelitian dan juga pustaka acuan ini kalau untuk proposal sebuah penelitian sedangkan kalau proposal untuk kegiatan masyarakat sistematikanya ada nama kegiatan latar belakang tujuan lalu beberapa jenis kegiatan panitia pelaksananya siapa waktu serta tempat pelaksana jadwal kegiatan dan juga biaya ini tadi salah satu contoh ya salah satu contoh dari sistematika proposal kemudian untuk susunan proposal sendiri secara apa namanya secara global itu bisa yang pertama itu pasti halaman judul ya lalu ada latar belakang dan tujuan kegiatan lalu ada nama dan tema kegiatan tema kegiatan lalu bentuk kegiatan peserta penyelenggara jadwal serta tempat kegiatan susunan acara susunan penitia rencana anggaran penutup dan juga yang terakhir penawaran kerjasama atau sponsorship ini kalau ada ya secara umum rata-rata susunan proposalnya seperti ini ya nah untuk penjelasannya yang pertama itu halaman judul jadi halaman judul ini berisi nama atau judul kegiatan tempat serta saat penyelenggaraan kegiatan serta penyelenggara penyelenggara yang berinisiatif merencanakan kegiatan lalu tadi ada latar belakang ya latar belakang ini berisi argumen mengapa kegiatan itu direncanakan latar belakang ini umumnya diisi berisi tiga bagian ada bagian pendahuluan bagian isi dan juga bagian penutup dengan pola kalimatnya dari kalimat atau tujuan umum ke kalimat atau tujuan khusus lalu susunan proposal selanjutnya ada tujuan kegiatan kalau tujuan kegiatan ini berisi argumen untuk apa kegiatan itu dirancanakan tujuan ini bisa terbagi dalam minimum satu tujuan atau lebih yang berurutan dari tujuan yang paling penting sampai tujuan yang kurang penting susunan proposal yang selanjutnya itu ada nama serta tema kegiatan jadi berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan contohnya nama kegiatannya lomba membuat cerpen seperti itu mungkin nanti di sini teman-teman bisa membuat lomba atau suatu kegiatan semacam ini juga lalu susunan proposal yang selanjutnya ada bentuk kegiatan bentuk kegiatan ini berisi perihal format atau bentuk sajian kegiatan selanjutnya ada peserta kalau peserta ini berisi info perihal siapa yang bakal turut dalam kegiatan orang sebagai peserta sesuai nama segmen atau jenis kegiatan yang direncanakan lalu ada juga penyelenggara kalau penyelenggara ini berisi info siapa sebagai penyelenggara kegiatannya umumnya penyelenggara ini yaitu satu grup organisasi atau himpunan yang akan melakukan kegiatan lantaran atas alasan tertentu jadi di bagian penyelenggara ini butuh juga dipertunjukkan nama serta nomor kontak atau sekretariat yang bisa dihubungi lalu sesuai selanjutnya ada jadwal serta tempat kegiatan ini info berisi info tentang kapan dan dimana kegiatan itu akan dikerjakan biasanya hari tanggal lalu tempat seperti itu nah selanjutnya ada susunan acara susunan acara ini berisi urayan susunan acara atau proses kegiatan dari ketika mulai hingga usai lalu dapat dipertunjukkan dengan bentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai sesuai dengan keperluan contohnya nomor saat acara pelaksana lalu pada suatu kegiatan yang memakai pembicara saat sebelum penyusunan perlu dilakukan konfirmasi untuk menyesuaikan waktu dan durasi setiap sesi perbincangan selamat datang kembali Mbak May setelah ada susunan acara ada susunan panitianya juga susunan panitianya ini berisi kepanitian susunan kepanitian yang sudah terbentuk dan susunan panitian ini dipertunjukkan supaya pihak yang membaca bisa mempunyai data yang jelas dengan siapa pihaknya akan bekerja sama nah jangan lupa dalam menyusun sebuah proposal kegiatan itu ada rancangan anggaran juga jadi rancangan anggaran ini berisi perincian mengenai pemasukan pengeluaran dan juga keperluan dana yang masih diperlukan rancangan anggaran ini disusun dengan cara yang simpel tapi tetap memakai prinsip penyusunan keuangan jadi harus rasional juga jangan mengada untuk nominalnya seperti itu lalu ada penutup penutup ini berisi kalimat yang menyatakan harapan supaya banyak pihak bisa tertarik untuk mensupport kegiatan tersebut di dalam penutup ini juga ditanda tangani oleh ketua pelaksana atau ketua panit serta mengetahui penanggung jawab kegiatannya siapa nah yang terakhir itu ada penawaran kerjasama atau sponsorship disini berisi tentang bentuk-bentuk penawaran hubungan kerja kepada pihak sponsor biasanya pihak sponsor ini tertarik berpartisipasi apabila aktivitas tersebut satu aktivitas diikuti atau dihadiri oleh banyak orang lalu yang kedua ada peluang untuk display atau selling produk lalu yang ketiga keringanan administrasi serta birokrasi yang keempat keselarasan apa yang dapat panitia tawarkan atau jual dengan apa yang diidamkan pihak sponsor jadi seperti tadi ya simbiosis ada simbiosis mutualismenya dan penawaran kerjasama atau sponsor sponsorship ini juga berisi perihal bentuk-bentuk penawaran hubungan kerja kepada pihak sponsor dan yang terakhir kepanitian ini memerlukan support rupa dana serta jumlah dana yang diperlukan sebaiknya sebanding dengan oh ini saya ulang lagi ya yang sebanding dengan apa yang bisa ditawarkan atau dijual panitia kepada pihak sponsor walaikumsalam mbak kris nah ini ada salah satu contoh salah satu contoh proposal mbak Raffi mau tanya ada salah satu contoh proposal bisa kita lihat di modul ya oke di modul halaman 24 jadi ini ada contoh proposal tentang festival band SMA sejabutabek tahun 2007 disini tadi ada latar belakang ya ada latar belakang ada tujuan kegiatan juga kemudian aduh ada tema latar belakang tujuan ada tema kemudian peserta dan pendaftarannya disini dijelaskan peserta yang ikut itu siapa dan bagaimana tata cara untuk mendaftar kalau kalau kita kegiatannya itu berupa lomba lalu ada tempat pendaftaran karena ini acaranya lomba jadi tempat pendaftaran tetap dicantumkan lalu syarat pendaftarannya apa disini dicantumkan lalu disini ada kegiatan ada kategori lagu selain itu ada waktu pelaksanaannya waktu pelaksanaan biasanya kalau untuk lomba kalau untuk ada acara lomba disertakan technical meeting sama acara lombanya jadi sebelum lomba biasanya antar peserta dan panitia ketemu dulu jadi disini panitia menjelaskan mengenai perihal lombanya tersebut lomba 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 ada ada nah ada hadiahnya juga ya hadiahnya dicantumkan lalu kepanitiaan kepanitiaan ini juga jangan sampai lupa ya kepanitiaan itu siapa saja kepanitiaan yang pertama itu penang jawab harus ada ya penang jawab ketua panitia ketua pelaksana sekretaris bendahara lalu yang bawahnya menyusul dewan juri anggaran anggaran sudah harus pasti dicantumkan ya karena itu penting nah lalu ada penutup di dalam penutup tadi juga disertakan tanda tangan tanda tangannya yang aduh nah tanda tangannya disini mengetahui kepala sekolah sama ketua panitia ini karena acaranya ada di dalam lingkungan sekolah jadi penang jawab dia ikut tanda tangan ketua panitia juga jangan lupa untuk tanda tangan ini contoh salah satu contoh ya contoh yang lain kita bisa sekarang banyak di internet kita bisa cari contoh proposal nah ini tadi tentang proposal kegiatan bagaimana cara kita menyusunnya sebelum kita masuk ke materi menyusun karya tulis ada yang mau ditanyakan dulu gak ada yang mau ditanyakan kalau gak ada saya lanjut oke bahasa yang kedua yaitu menyusun karya tulis udah ada yang pernah mencoba membuat suatu karya tulis atau karya ilmiah atau makalah seperti itu belum ya mungkin mungkin bisa kita coba nanti ya untuk tugas gitu kan oke jadi disini kita belajar dulu mengenai karya tulis siapa tau setelah kita belajar mengenai karya tulis kita ada keinginan untuk membuatnya ya jadi karya tulis karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar disini yang termasuk karya ilmiah ini ada makalah skripsi tesis disertasi laporan penelitian itu juga termasuk karangan ilmiah ya karya tulis ini digolong digolongkan sebagai karya ilmiah yaitu merupakan karangan yang didasarkan pada kegiatan ilmiah dan karya tulis ini merupakan bentuk karangan yang mengungkapkan suatu ide pikiran dan perasaan penulisnya dalam satu kesatuan tema yang utuh nah sebuah tulisan disebut karya tulis ilmiah apabila mengandung beberapa unsur tiga unsur ini yang pertama ini didasarkan pada fakta dan juga data lalu yang kedua disajikan secara objektif atau apa adanya lalu yang ketiga menggunakan bahasa yang lugas dan juga jelas ini beberapa unsur ya unsur dalam karya ilmiahnya karya tulis ilmiah sumber informasi yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah ini bisa berupa teori pendapat atau kutipan lain ini harus diungkapkan dengan jelas dan dicantumkan sumber pengambilan tersebut sumber tulisan ini bisa ditulis secara langsung atau setelah kutipan atau juga diletakkan di dalam bagian daftar pustaka disini ada beberapa cara untuk menulis suatu karya tulis ilmiah yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu topik yang akan kita bahas itu apa lalu yang kedua setelah menentukan topik kita menentukan tujuan pembahasan setelah tujuan topik dan tujuan pembahasan sudah kita tentukan lalu kita mulai mengumpulkan data mengumpulkan bahan gitu kan setelah itu kita langkah yang selanjutnya kita membuat kerangka tulisan dan yang tahap terakhir langkah terakhir ini adalah kita menyusun kerangka tulisan menjadi karya tulis ilmiah yang utuh dan juga lengkap disini ada beberapa ketentuan kalau kita ingin membuat suatu karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah yang pertama kertas yang harus kita gunakan untuk mengetik itu adalah kertas HVS berukuran kuarto biasanya A4 kuarto itu A4 ukurannya 21,5x28 cm untuk kulitnya digunakan kertas yang agak tebal biasanya gram-gramannya ada yang 70 atau 80 gram kalau tidak salah lalu yang kedua ketentuan yang kedua itu adalah pengetikan menggunakan huruf tegak dan jelas misalnya Times New Roman dengan ukuran 12 ini ukuran standar biasanya ukuran standar dalam penulisan karya tulis biasanya Times New Roman ukurannya 12 lalu yang pasti menggunakan tinta warna hitam kalau bisa jangan menggunakan tinta warna berwarna tinta berwarna karena kita dikira kayak kita mau bikin cerpen nanti malah jatuhnya lalu untuk batas pengetikan batas atas itu 4 cm bawah 3 cm kiri 4 cm kanan 3 cm lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah sistematika karangan ilmiah menggunakan sistematika yang berlaku secara umum nah sistematikanya seperti ini yang pertama itu ada bagian pembukaan jadi bagian pembukaan ini berisi kulit luar atau cover dan juga halaman judul contohnya yang harus kita cantumkan pada cover dan halaman judul adalah judul karangan ilmiah yang lengkap dengan anak judul lalu keperluan penyusunan nama penyusun nama lembaga pendidikan nama kota tahun penyusunan ini untuk bagian cover dan halaman judul ya lalu ada juga halaman pengesahan halaman pengesahan ini dicantumkan nama nama apa namanya pembimbingnya kita siapa kepala sekolah dan tanggal bulan serta tahun persetujuan lalu ada kata pengantar kata pengantar ini dibuat untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karangan ilmiah kata pengantar ini ditulisnya singkat aja tapi jelas ya jadi yang dicantumkan dalam kata pengantar biasanya itu syukur kita kepada Tuhan yang pertama lalu keterangan dalam rangka apa karya itu dibuat lalu ada gak kesulitan atau hambatan yang kita hadapi setelah itu ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu tersusunnya karangan ilmiah ini harapan si penulis apa dan yang terakhir jangan lupa cantumkan tempat tanggal tahun dan nama penyusunan dari karangan ilmiah ini biasanya di bagian bawah itu ya lalu di bagian pembukaan selanjutnya untuk daftar tabel ada daftar tabel jadi di daftar tabel ini ada tajuk daftar tabel dituliskan dengan huruf kapital semua dan terletak di tengah selain daftar tabel ada juga daftar grafik bagian atau skema ini pada dasarnya penulisannya hampir sama seperti penulisan daftar tabel juga lalu ada daftar singkatan jadi ini penulisan sama dengan penulisan seperti ini ya tabel dan juga grafik ini kalau ada kalau memang di apa namanya karangan karya tulis tersebut karya tulis tersebut ada tabel atau grafik atau bagian atau skema kalau tidak 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 perlu kita buat daftar seperti ini Waalaikumsalam Mbak Widi Mbak Lia Mbak Ratna lalu itu tadi bagian-bagian dari pemukaan yang kedua ada bagian inti bagian inti itu ada pendahuluan pendahuluan itu biasanya isinya latar belakang masalah jadi di bagian latar belakang masalah ini memuat alasan penulis mengambil judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut alasan-alasan ini nanti dituangkan dalam paragraf-paragraf yang dimulai dari hal yang bersifat umum hingga hal yang bersifat khusus misalnya karangan ilmiah bertema tingkat pencemaran air di wilayah Jakarta Barat lalu di bagian pendahuluan itu juga ada rumusan masalah kalau rumusan masalah ini isinya permasalahan yang timbul yang akan dibahas dalam bagian pembahasan dan ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya jadi permasalahan ini dirumuskan dalam kalimat-kalimat pertanyaan jadi nanti antara rumusan masalah sama latar belakang masalah berkaitan satu sama lain istilahnya sejalur sama temanya dan sejalur sama masalah yang akan dibahas lalu ada tujuan penulisan di bagian pendahuluan itu jadi di tujuan penulisan ini nanti mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas dan tujuan ini ada kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan judul tujuan ini juga boleh lebih dari satu lalu selanjutnya ada ruang lingkup ruang lingkup masalah atau pembatasan masalah jadi di ruang lingkup ini nanti menjelaskan pembatasan masalah yang dibahas pembatasan masalah ini hendaknya terinci dan istilah-istilah yang berhubungan dirumuskan secara tepat rumusan rumusan ruang lingkup harus sesuai dengan tujuan pembahasan juga lalu poin kelima pada bagian pendahuluan itu ada landasan teori atau kerangka teori jadi pada landasan teori ini atau kerangka teori ini berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan teori ini juga berguna untuk membantu gambaran langkah kerja sehingga membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti setelah landasan teori ada hipotesis kalau hipotesis ini kesimpulan atau perkiraan yang dirumuskan dan untuk sementara diterima serta masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data-data otentik yang ada pada babak berikutnya jadi hipotesis ini nanti harus dirumuskan secara jelas dan juga sederhana serta cukup mencangkup masalah yang akan dibahas lalu selanjutnya itu di bagian pendahuluan ada sumber data sumber data ini sumber data yang digunakan oleh si penulis biasanya adalah kepustakaan tempat kejadian peristiwa atau biasanya merupakan hasil observasi lalu bisa juga melalui interview seminar diskusi dan juga sebagainya lalu bagian inti yang kedua setelah pendahuluan itu ada analisis atau pembahasan di analisis ini ini merupakan bagian pokok dari sebuah karangan ilmiah yaitu masalah-masalah akan dibahas secara terperinci dan juga sistematis di bab ini jika pembahasan cukup besar maka penulisan dapat dijadikan dalam beberapa anak bab lalu selanjutnya itu setelah dianalisis setelah bab analisis itu ada kesimpulan dan juga saran kalau kesimpulan dan saran ini berisi kesimpulan yang telah diperolah dari penelitian yang telah kita lakukan dan kesimpulan ini adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan sedangkan yang dimasuk dengan saran ini adalah saran dari si penulis tentang metode penelitian melanjutan penerapan hasil penelitian atau beberapa saran yang ada relevansinya dengan habatan yang dialami selama penelitian nah sistematika dari karya ilmiah selanjutnya itu bagian penutup tadi kan sudah ada bagian pembukaan ada bagian inti sekarang kita bahas ke bagian penutup kalau bagian penutup ini berisi daftar pustaka daftar pustaka ini tajuk daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca dan dituliskan di tengah-tengah dalam daftar pustaka ini dicantumkan semua kepustakaan baik yang dijadikan acuan penyusunan karangan maupun yang dijadikan bahan bacaan termasuk artikel makalah skripsi disertasi buku dan juga lain-lain jadi semua acuan dalam daftar pustaka ini disusun menurut abjad dari nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan jadi daftar pustaka ini tidak diberi nomor urut dan jika tanpa nama pengarang atau nama lembaga yang menjadi dasar urutan adalah judul pustakanya jadi nanti kalau kita bikin karya ilmiah dan di dalam isi suatu karya ilmiah itu kita istilahnya mengutip atau mengambil apa namanya kutipan dari suatu buku atau suatu sumber dari internet atau dari interview seseorang talk show seperti itu itu kita cantumkan semua nanti sumbernya di daftar pustaka agar kita nanti tidak disebut sebagai pelagiat dalam pembuatan karya ilmiah tersebut nah disini untuk penyusunan karya tulis selesai cepat juga ya bahasannya ya saya disini lupa gak nyantumin contohnya jadi mungkin masih ngawang-ngawang ya atau susah gitu atau udah paham ada yang mau ditanyakan gak soalnya saya lupa saya lupa itu nyantumin contoh sedikit-sedikit bayangin ya dalam bayanginnya itu ada yang apa namanya ada yang kurang jelas atau masih bingung gak sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya soalnya selamat menikmati bagaimana ke bagian pembukaan oke mbak widi bagian pembukaan yang sebelah mana mbak may oke kalau kalau ada yang belum jelas gitu ada yang belum mengerti tolong langsung tanyakan aja ya waalaikumsalam mbak asyifa yaitu B B yang mana ya mbak B untuk keperluan penyusunan atau yang ini bagaimana mbak may yang mana mbak oh oke salah ketik oke di bagian pembukaan ada yang belum jelas oke di bagian pembukaan yang oh anak judul jadi contohnya gini nih kita bikin contoh karya karya tulisnya skripsi aja gitu ya lalu biasanya disini judulnya contohnya apa ya hmmm hmmm kemudian oke di bagian pembukaan yang oke di bagian pembukaan yang nah seperti ini tadi penjelasannya mana judulnya ini kan judulnya nih ya judul dari karya ilmiahnya kita itu apakan lalu ini anak judulnya nah studi kasus pada ini 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 kalau ada kalau nggak ada nggak usah dicantumkan nggak apa-apa seperti itu mbak jelas nggak gampangannya sih seperti itu ke ya dibilang keterangan judul ya bisa juga sih bisa juga bisa juga sebagai keterangan judul kalau seandainya kita ngambil ngambil apa namanya ngambil suatu data penelitiannya dalam waktu tertentu contohnya kita ngambil suatu data penelitian dari 3 tahun terakhir ya itu kita cantumin disitu nanti seandainya dari tahun 2010 sampai tahun 2013 iya kalau judul harus pakai judul apa istilahnya harus pakai huruf besar semua ya untuk covernya itu besok tolong saya ingetin itu dong contoh dari karya ilmiah gitu ya nggak apa-apa mas anak judul itu nggak harus dicantumkan kok itu pun kalau ada kalau nggak ada ya nggak apa-apa istilahnya nggak ngaruh kok tolong hari berarti hari apa hari kamis ya kalau nggak Jumat sebelum sebelum maghrib gitu saya tolong diingetin ingetin saya untuk mencantumkan contoh dari karya ilmiah ya jadi nanti biar bener-bener ada gambaran gitu karena ini saya beneran lupa mohon maaf ya oke untuk bagian pembukaan ada lagi oke insyaallah diingetin ya karena saya takut saya lupa saya lupa oke cukup untuk bagian pembukaan yang lainnya sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya sebelum kita masuk ke kutipan daftar pustaka dan catatan kaki pasang alarmnya seminggu kemudian mbak oke oke gak ada yang mau ditanyakan lagi untuk bagian karya tulis ilmiah kalau gak ada saya lanjut ya oke sebelumnya udah pernah denger kata kutipan daftar pustaka dan juga catatan kaki kan nah jadi ini kita akan ulas sedikit ya karena ini biasanya ada di apa namanya di dalam ada di dalam suatu karya tulis juga jadi ya kan nih penulisan kutipan daftar pustaka dan juga catatan kaki ini berkaitan arah dengan proses pengambilan data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah nah disini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ketiga hal tersebut ketiga hal ini ya kita akan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data yang pertama kita harus mencantumkan sumber aslinya hal ini penting kenapa? karena jika pengambilan data ini tanpa mencantumkan sumber aslinya nanti dapat dikatanggurikan sebagai penjiplakan atau plagiat lalu yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data yang kedua itu adalah data yang diambil harus sesuai dengan fakta tidak boleh diubah ataupun direkayasa lalu yang ketiga pengambilan data ini hendaknya diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya baik objektivitas maupun objek baik dari objektivitas metode pengumpulan jika data yang diperoleh dari pengamatan pengujian atau angket atau kuesioner gitu kan maupun kewenangan pihak dari si pemberi data oke kutipan yang akan kita bahas pertama ya jadi kutipan ini adalah gagasan ide pendapat yang diambil dari berbagai sumber ada pun pengertian kutipan yang lain ini kutipan adalah salinan kalimat paragraf atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya baik yang terdapat dalam buku jurnal baik melalui media cetak maupun elektronik sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia mengutip mengutip ini adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau dari sumber yang lain nah yang perlu kita garis bawahi mengutip ini beda ya dengan plagiat kalau plagiat kan kita mengambil karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari diri kita sendiri sedangkan kalau mengutip seperti ini ya seperti yang sudah kita bahas tadi ini yaitu mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau sumber yang lainnya dan nanti dari kutipan tersebut kita cantumkanlah sumbernya di daftar pustaka oh iya lupa tadi mengutip ini proses pengambilan gagasan ya jadi proses pengambilan sebuah gagasan ini biasanya disebut mengutip nah disini ada beberapa tujuan kutipan tujuan kutipan yang pertama ini adalah sebagai landasan teori untuk tulisan kita lalu tujuan yang kedua adalah sebagai penjelasan dan tujuan yang terakhir adalah bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan sedangkan sedangkan prinsip-prinsip mengutip ini ada lima poin untuk poin pertama ini adalah penulis harus menahan diri agar tidak mengutip terlalu banyak sehingga tulisannya disusun menjadi suatu himpunan kutipan lalu poin yang kedua penulis harus memahami bahwa kutipan hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis prinsip selanjutnya yaitu kutipan ini dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya prinsip selanjutnya yaitu kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak urayan yang sebenarnya nah yang terakhir prinsip mengutip yang terakhir ini adalah pada kutipan langsung penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan ia dapat memberi tanda ini kurung buka kurung tutup tanda titik-titik di tengahnya atau sik sik ini berasal dari kata latin sikut yang berarti dengan demikian atau jadi atau bisa seperti itu disini ada beberapa hal juga yang perlu kita ingat yang perlu kita ingat kalau kita akan mengutip yang pertama ini kutipan harus sama persis dengan aslinya baik ejaan susunan kalimat dan juga tanda bacanya lalu yang kedua kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris diintegrasikan dengan teks spasi 2 dan dibubuhi tanda kutip lalu yang perlu diingat selanjutnya yaitu kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih tidak harus diberi tanda kutip dipisahkan dari teks utama dengan jarak 2,5 spasi jarak antar baris 1 spasi serta seluruh kutipan diketik ke dalam 5-7 ketikan lalu selanjutnya bila ada bagian yang dihapus bagian ini nanti diberi tanda titik-titik 3 buah yang terakhir tiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan dan penulisannya setengah spasi ke atas dan disini ada jenis kutipan jadi kutipan itu ada dua jenis yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung kalau kutipan langsung ini adalah kutipan hasil penelitian atau hasil karya atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya dalam merujuk sumber kutipan di teks utama sebutkan referensinya dengan menulis nama pengarang tahun penerbitan dan juga nomor halamanya contohnya seperti ini kadang saya kalau mencantumkan aduh apa namanya pengertian ada yang bentuknya seperti ini ya nama nama orang lalu disini ada tahun ada titik dua ada angka di belakang nah ini maksudnya adalah nama pengarang lalu ini tahun terbitnya dan ini nomor halaman dari buku yang bersangkutan jadi disini nyatuhnya Ratnawati pada tahun 2006 di halaman buku halaman buku 148 menegaskan bahwa hasil pemilu 1999 dan pemilu 2004 secara gamblang menunjukkan bahwa PDIP leding di kabupaten Bantul ini contoh yang pertama untuk kutipan langsung ada lagi ini bentuk contoh yang lain ya untuk kutipan langsung disini menurut Miriam Budiarjo tahunnya tahun 92 halaman bukunya halaman 4-5 dalam pemilu yang menggunakan sistem distrik kemudian dijelaskan lah disini lalu contoh selanjutnya ada untuk kutipan langsung bisa bentuknya seperti ini ya disini dijelaskan dulu isi kutipan yang kita kutip lalu di belakangnya ada tanda apa sih namanya tanda kurung ya tanda kurung nama dari yang apa nama dari si sumber kemudian kalau dia wawancara disini wawancara dituliskan lalu kapan kita wawancara beliau disini juga dituliskan nah ini salah satu bukan salah satu beberapa contoh cara penulisan dari kutipan langsung ya ada tiga setiapnya ada tiga style ini nanti bisa digunakan semua atau bisa digunakan salah satu kemudian ada kutipan tidak langsung kalau kutipan tidak langsung ini kutipan hasil penelitian hasil karya atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri jadi dalam pengutipan ini sumber rujukan harus disebutkan baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman paling sedikit ada dua jenis kutipan tidak langsung atau ada dua ada dua cara dalam mengutip secara tidak langsung yang pertama yaitu kita meringkas menyimpulkan atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain contohnya seperti ini apa namanya hasil kutipannya hasil kutipannya secara tidak langsung ini ada menggunakan beberapa bahasa kita sendiri atau si penulis sendiri kemudian disini dicantumkan pengutip aslinya maksudnya sumber aslinya sumber asli jika kita mau mencantumkan tahun cantumkan tahunnya ini contoh yang pertama lalu ada juga contoh yang kedua untuk kutipan tidak langsung bisa juga bentuknya seperti ini ya kalau yang tadi cuma nama sama apa namanya tahun aja disini juga dicantumkan nama tahun dan juga halaman bukunya kalau ini contoh kutipan tidak langsung untuk kalau dia mengambil dari sumbernya di suatu media cetak ya disini disebutkan oke tadi mengenai kutipan sekarang kita bahas mengenai daftar pustaka jadi daftar pustaka atau bibliografi ini adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku artikel dan bahan-bahan penerbitan lain yang mempunyai pertalian dengan karangan yang telah kita susun kalau menurut kampus besar bahasa Indonesia daftar pustaka ini adalah daftar yang mencantumkan judul buku nama pengarang penerbi dan sebagainya yang ditempatkan pada akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad ini ada beberapa unsur dari daftar pustaka ada yang pertama itu nama pengarang yang dikutip secara lengkap lalu yang kedua itu ada judul buku termasuk judul tambahannya lalu yang ketiga ada data publikasi yaitu penerbit tempat terbit tahun terbit cetakan keberapa nomor jilid tebal setelahnya lengkap ya disini untuk data publikasinya lalu unsur yang terakhir untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan seperti nama majalah jilid nomor dan tahunnya berapa slide sebelumnya berarti yang ini ya mbak Tia ya gimana mbak oke lanjut ya nah disini ada petunjuk umum dari penulisan daftar pustaka yang pertama daftar pustaka ini diletakkan pada akhir tulisan lalu yang kedua daftar pustaka ini tidak diberi nomor urut ya setelah itu nama penulis itu diurutkan menurut abjad setelah nama pengarang dibalik jadi aduh aduh jadi contohnya kalau seandainya seandainya kita mengambil kutipan dari sebuah apa namanya dari sebuah buku gitu atau sebuah istilahnya karya tulis maksudnya kayak apa namanya sumber lain kayak jurnal gitu kan seandainya namanya ada dua dua kata kayak istilahnya bukan istilah contohnya kayak klorinda karunia berarti nanti namanya dibalik dulu jelas gak gini contohnya klorinda klorinda karunia berarti dalam nanti kita menuliskan di daftar pustaka nama belakang dulu yang kita tulis baru nama depan seperti ini baru setelah itu nanti tahunnya seandainya dia tahun penerbitan sumbernya bukunya atau apanya gitu tahun 2013 kita tulis seperti ini jadi namanya dibalik-balik ya kalau seandainya namanya ada tiga contohnya seperti ini berarti nanti nama harahapnya ini nama terakhir kita langsung jadikan ke depan nama nama yang depan langsung kita masukkan ke belakang seperti itu ya untuk penjelasan yang tadi kemudian tiap sumber bacaan diketik dengan jarak satu spasi setelah itu jarak antar sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya dua spasi oke selanjutnya nah nih nah seperti ini ya contohnya tadi ini hal-hal lain yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan dasar pustaka yang pertama itu nama pengarang jadi nama pengarang ini yang pertama yang pertama yang pertama perlu kita perhatikan itu penulisan nama pengarang dari buku dengan seorang pengarang jadi yang pertama poin pertama nama keluarga ditulis sebelum nama kecil atau inisial untuk memudahkan penyusunan secara alfabetis lalu jika buku disusun oleh sebuah komisi atau lembaga nama komisi atau lembaga ini dipakai untuk menggantikan nama pengarang yang terakhir ini jika tidak ada nama pengarang urutan dimulai dari judul buku contohnya seperti ini ya jadi nama keluarganya ditulis sebelum nama kecil atau inisial baru tahun judul bukunya lalu penerbitnya siapa ini untuk yang nama pengarang lalu yang kedua penulisan penulisan nama pengarang dari buku dengan dua atau tiga pengarang nama pengarang kedua dan ketika tidak dibalik ketentuan lain sama dengan bagian A yang tadi lalu urutan nama pengarang harus sesuai dengan yang tercantum dalam halaman judul buku dan tidak boleh ada perubahan berurutan contohnya nih Harimurti Kerida Laksana dan Joko Kencono jadi ini yang mengarang satu buku itu ada dua orang nama yang pertama nama pengarang kedua ini Harimurti Kerida Laksana Kerida Laksananya ini di depan lalu Harimurtinya di belakang dan juga apa namanya si nama pengarang kedua ini tidak perlu dipolak-balik lalu yang perlu diperhatikan lagi untuk nama pengarang ini jika penulisan nama pengarang dari buku dengan banyak pengarang hanya nama pertama yang dicantumkan dengan susunan terbalik yang kedua adalah nama pengarang yang lainnya dituliskan dengan singkatan di kakak contohnya kalau seandainya banyak gitu kan nama pengarangnya ada banyak kita bisa menuliskan seperti ini karsoh di kakak tahunnya judul bukunya apa lalu penerbitnya itu untuk yang nama pengarang lalu tahun terbit tahun terbit ini ditulis sesudah nama pengarang dipisahkan dengan tanda titik seperti contoh-contoh yang tadi sudah dilihat setelah tahun terbit kemudian ada judul buku judul buku ini penulisannya digarisbawahi atau dicetak miring setiap huruf awal kata dalam judul diketik dengan huruf kapital kecuali kata depan dan konjungsi jadi setelah nama pengarang ada tahun terbit ada judul buku lalu ada tempat terbit tempat terbit ini ditulis sesudah judul buku dan dipisahkan dengan tanda titik 2 jadi tempat terbit titik 2 kemudian baru penerbitnya siapa dan diakhiri nanti dengan tanda titik seperti contoh-contoh yang sudah diperlihatkan tadi di slide sebelumnya oke ini disini kemudian penulisan daftar daftar pustaka dari buku yang terdiri atas 2 jelit atau lebih ini yang pertama angka jeli ditempatkan sesudah judul dipisahkan dengan sebuah titik tulisan jeli disingkat JIL atau JLD contohnya seperti ini bisa dilihat bareng-bareng setelah nama judulnya baru jelitnya lalu yang perlu diperhatikan di daftar pustaka selanjutnya itu adalah penulisan data pustaka dari sebuah buku terjemahan jadi kalau dalam sebuah buku terjemahan ini nama pengarang asli diurutkan dalam daftar urutan alfabetis lalu keterangan penerjemah ditempatkan sesudah judul buku dan dipisahkan dengan tanda koma terjemahan HB HB JASIN lalu poin ke-8 yang perlu diperhatikan dalam daftar pustaka itu ada data pustaka dari artikel majalah kalau dari artikel majalah ini judul artikel dan judul majalah diapit oleh tanda petik lalu tidak ada tempat publikasi dan penerbit tapi dicantumkan nomor tanggal dan juga halamannya contohnya seperti ini ini nama judul artikel atau judul majalah tidak ada tempat nama penerbit tetapi digantikan dengan nomor tanggal dan halamannya di edisi edisinya berapa tanggal berapa tahun berapa halamannya halaman berapa lalu kalau daftar pustaka dari artikel dari harian ini tanda titik dipakai sesudah nama pengarang atau penulis selanjutnya menggunakan tanda koma sebagai pemisah contohnya seperti ini ada tanda petiknya juga kemudian footnote tadi tentang daftar pustaka sekarang kita bahas yang terakhir mengenai footnote atau catatan kaki jadi catatan kaki ini merupakan catatan yang menyebutkan sumber dari suatu kutipan pengertian lainnya ini adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah catatan kaki ini keterangan lainnya penjelasan lainnya adalah keterangan keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan sumbernya dalam sebuah catatan kaki catatan kaki ini biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat footnote atau catatan kaki yang pertama hubungan antara catatan kaki dan teks ini ditandai dengan nomor penunjukan yang ditempatkan agak ke atas setengah spasi dari teks lalu yang kedua pemberian nomor urut yang berlaku untuk tiap bab atau untuk seluruh karangan lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tekniknya jadi teknik pembuatan footnote ini ada beberapa langkah ya yang pertama kita sediakan tempat setrupupnya pada kaki halaman tersebut lalu yang kedua sesudah baris terakhir dari teks dalam jarak tiga spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari kiri sepanjang sepanjang lima belas ketikan lalu tekniknya yang ketiga dalam jarak dua spasi dan garis dalam jarak lima sampai tujuh ketikan dari margin margin kiri diketik nomor penunjukan lalu teknik selanjutnya adalah langsung sesudah nomor setengah ke bawah mulai diketik garis pertama dari catatan kaki dan yang terakhir jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat sedangkan jarak antara catatan kaki pada halaman yang sama adalah dua spasi disini ada beberapa unsur yang yang ada di dalam catatan kaki dan penulisannya yang pertama itu pengarang kalau pengarang ini nama pengarang dicantumkan sesuai urutan biasa pada penunjukan yang kedua dan selanjutnya cukup dipergunakan dipergunakan nama singkat ya lalu yang kedua bila terdiri dari dua atau tiga pengarang semuanya dicantumkan sedangkan kalau lebih dari tiga orang cukup nama pertama yang dicantumkan dan digambikan dengan singkatan DKK untuk yang di poin pengarang yang perlu kita perhatikan penunjukan kepada sebuah kumpulan sama dengan nomor A dan B ditambah dengan singkatan ED ED ini editor ya di belakang nama penyunting dan dipisahkan dengan tanda koma lalu selanjutnya jika tidak ada pengarang atau editor langsung dimulai dengan judulnya unsur footnote unsur yang ada di catatan kaki selanjutnya itu adalah judul oke kalau di untuk di judul itu yang perlu kita perhatikan semua judul ini mengikuti mengikuti peraturan yang sama dengan daftar pustaka lalu sesudah catatan kaki pertama disini ada penyebutan sumber yang sama digantingkan dengan IBIT OPESIT LOCKSIT ini nanti disini ada penjelasannya kemudian sesudah penunjukan pertama sebuah artikel dalam majalah atau harian maka selanjutnya cukup dipergunakan judul majalah atau harian tanpa judul artikel nah ini tadi penjelasannya ada IBIT ini singkatan dari IBIDEM artinya dalam halaman yang sama IBIT ini digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain lalu tadi disitu ada tulisan OPESIT ini merupakan singkatan dari operasi TATO yang artinya dalam keterangan yang telah disebut operasi TATO ini digunakan dalam catatan kaki untuk menunjukkan kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda lalu ada LOSIT kalau LOSIT ini adalah LOKOSITATO artinya pada tempat yang sama telah disebut biasanya LOKOSITATO ini digunakan dalam catatan kaki apabila kita hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir tetapi telah disela oleh sumber lain disini penggunaan apa namanya IBIDEM tidak perlu menuliskan nama pengarangnya karena penggunaan IBIDEM tersebut hanya dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum disela dengan sumber lainnya sebaliknya penggunaan operasi TATO atau lokosi TATO ini tetap harus menuliskan nama pengarangnya yang diikuti dengan tulisan op.cit atau loc.cit seperti itu kemudian yang terakhir unsur di mana namanya catatan kaki itu ada data publikasi kalau data publikasi ini tempat atau TAH oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati